Terima kasih telah menonton! 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 melakukan aksi kejahatan Bobol Toko, diantaranya di Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Kepada tim buru sergap di V1, ketiga tersangka spesialis kejahatan Bobol Toko ini mengakui semua perbuatannya. Baru tiga kali? Iya, baru benar. Saya mah lihat-lihat doang, ada orang enggak. Gimana? Kalau ada orang, saya lihat. Kalau ada orang, saya stop dulu. Jangan. Bobol, Ipan. Oh, yang megang lingis? Ya, yang megang lingis. Nah, yang sejam, teman yang nungguin atau gimana? Ya, nunggu di depan toko aja. Nah, sudah dibuka terus? Lalu. Masuk, siapa aja yang masuk ke gigit? Dari awalnya, kita kan dari Cianjur, arah Bogor, Pak. Sudah gitu, dari Bogor, karena kita enggak dapat, ya, pulaunya kita harus ke bumi. Kebetulan lewat Cebadak. Begitu ada, lewat Cebadak ini, ada sopir kita, Emang Ujang, bilang, ada lokasi bagus, Pak? Aku coba buka lah, cukir pakai lingis itu, ternyata udah kebuka, udah bisa. Saya bilang, udah Pak, kan udah bisa kebuka, tinggal diangkut aja. Saya bilang gitu, yaudah, katanya, diangkut aja. Kita diangkutlah, Wahyu sama aku, masuk. Dari ketiga tersangka ini, polisi menyita kosmetik bermacam jenis, serta berbagai macam tas bermerek dengan nilai ratusan juta rupiah. Agar lebih hati-hati, yang pertama adalah ngunsi, kalau memang perlu, barang-barang yang bisa diambil, dibawa pulang. Kalau seandainya tidak, minimal toko tersebut, safety ataupun menggunakan CTP, ada lagi terjadi permasalahan, setidak akan segan-segan akan menindak pelaku ini dengan tegas. Dari ketiga. Terima kasih telah menonton